PEMBICARA 1 Semua kaget, jelang pelantikan Presiden baru, tiba-tiba PDIP larang MPR melantik Prabowo Subianto, wah ada apa ya? Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP, dalam petitumnya, meminta Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta, menyatakan Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden di Pemilihan Presiden 2024. Putusan itu nantinya diharapkan menjadi pertimbangan MPR membatalkan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Presiden dan Cawapres terpilih. Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun, mengatakan MPR memiliki kebesahan produk hukum melanggar hukum atau tidak bila terkait dengan kehidupan masyarakat. MPR memiliki kedaulatan melakukan itu karena mewakili suara rakyat. Gayus mengatakan, putusan PT UN diharapkan menjadi perbaikan ke depan. Ia menyoroti tidak boleh ada penguasa yang melakukan tindakan tersebut di masa mendatang. Sementara itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, mengajukan permohonan intervensi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kurung PT UN Jakarta dalam menghadapi gugatan Tim Hukum PDIP. Berita selanjutnya, wacana mengenai penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang menjadi topik perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibu Rokman menganggap penambahan kementerian sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak. Namun dia mengklaim ide itu muncul bukan untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Karena ide tersebut banyak masyarakat yang justru mengkritik kebijakan tersebut, lantas bagaimana dengan tanggapan kalian guys? Setuju atau tidak? Terima kasih telah menonton!